Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Rini di channel kahvi vlog 7 salam sehat untuk kita semua semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman amin amin ya robbal alamin di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi tentang penyaluran BPNT ya teman-teman semua karena sekarang sudah memasuki bulan Juni kapankah BPNT mulai disalurkan di kantor pos atau melalui kartu KKS di Ewarung simak terus ya video selengkapnya tapi sebelum lanjut ke video selengkapnya Rini selalu mengingatkan kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel kahvi vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel kahvi vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya juga jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ke depannya terima kasih yuk langsung saja kita cek informasi selengkapnya agar teman-teman semua mengetahui informasi pencairan BPNT tahap ke-6 ini teman-teman semua hingga saat ini belum ada informasi resmi terbaru dari kemensos termasuk untuk penyaluran BPNT alokasi bulan Juni walaupun saat ini sudah memasuki bulan Juni tahun 2022 mengenai kapan serta lewat apa nanti penyaluran BPNT di bulan Juni ini tunggu info resminya dari kemensos ya teman-teman semua karena semua keputusan ada pada Kementerian Sosial Republik Indonesia hanya saja ada kemungkinan BPNT bulan Juni ini bisa melalui kartu KKS dengan melibatkan agen e-warung ini karena biasanya bila melalui pos itu langsung 3 bulan sekali dan untuk periode 3 bulan kedua sudah cair 2 bulan yaitu Mei lewat pos April lewat KKS sehingga tinggal 1 bulan saja yaitu di bulan Juni ini yang penting lewat apapun nanti penyalurannya semua KPM berdoa saja ya semoga cair semua dan itulah informasi yang dapat Rini sampaikan apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya dan Rini hanya bisa mendoakan para KPMPKH maupun BPNT semuanya bisa cair merata dan juga jangan lupa cek datanya ya teman-teman semua karena semua bantuan PKH maupun BPNT Kemensos melihat dari datanya sudah padan atau belum di Kemensos, di Dinsos, di Desa Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!